Nama saya Alfredo Rizky dari Fakultas Psikologi dengan Prodi Ilmu Psikologi dengan nomor MPM 218110199 Saya akan menjelaskan materi tentang ingatan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Vicky Idris S.T.P.S.I.T.M.S.I. Berikut ini adalah pengertian ingatan Ingatan atau memori adalah sebuah fungsi dari kognisik yang menyebabkan otak dalam pengambilan informasi Dan untuk membuat kita mengingat sesuatu hal-hal yang penting pada diri kita Ingatan juga menurut para alih adalah proses mental yang meniputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengatauan yang semuanya yang terpusat pada otak di badai kita Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fakta ingatan manusia Yang pertama yaitu adalah ingatan membentuk kepribadian Maksudnya adalah ingatan dipenuhi dengan memori masa kecil Hingga saat ini membentuk jati diri kita sendiri secara perlahan Yang kedua adalah yaitu bisa ingat sesuatu lewat armak atau bau Ini terjadi karena secara pencuman terletak sangat dekat dengan Amidala Amidala adalah area otak yang terhubung dengan pengalaman dan ingatan anda yang menyebabkan emosi Dan yang terakhir adalah memori jangka pendek tidak bisa diingat terlalu lama Selanjutnya kita akan membahas kategori pada ingatan Ada dua kategori pada ingatan yaitu yang pertama Ingatan eksplensif meliputi penginderaan, semantik, episodik, naratif, autobiografi Kegunaan dari epileksik adalah untuk informasi sosial, identitas, dan pengambaran autobiografi atau sosial norma dan harapan Ingatan eksplensif mempunyai ciri-ciri Yang pertama yaitu bias hemisfer Dan yang kedua yaitu memiliki konteks atau sumber ingatan yang jelas Dan berikut ini adalah kategori yang kedua dari ingatan yaitu ingatan imprensif Ingatan imprensif sendiri meliputi penginderaan, emosi, ingatan prosedural, pengkondisian langsung respon Dan kegunaan dari ingatan imprensif sendiri adalah tempat skema kelekatan, transparens, dan superego Ingatan imprensif sendiri memiliki beberapa ciri-ciri Berikut ini adalah ciri-ciri ingatan imprensif Yang pertama bias hemisfer kanan Yang kedua yaitu berpusat pada aminggara Dan yang terakhir yaitu berkembang lebih awal Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terbentuknya ingatan Tahapan utama dalam pembentukan dan pengambilan ingatan adalah sebagai berikut ini Yang pertama yaitu encoding Encoding sendiri yaitu proses penghubungan informasi yang telah diterima Yang kedua adalah penyimpanan Penyimpanan yaitu penciptaan catatan permanen dari informasi yang telah diencode Yang ketiga adalah pengambilan Yang ketiga adalah pengambilan Yaitu memanggil kembali yang telah disimpan digunakan Untuk digunakan dalam suatu proses atau aktivitas Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit ingatan Yang pertama penyakit ingatan yaitu amnesia retrograde Yaitu amnesia ini Ditunjukkan kepada seseorang yang kesulitan untuk memperoleh ingatan di masa lalunya Biasanya amnesia ini terjadi karena pernah mengalami cedera pada otak Dan penyakit ingatan yang kedua yaitu amnesia lacunar Amnesia ini hanya hilang ingatan mengenal suatu peristiwa secara acak Amnesia ini terjadi karena ada kerusakan pada otak bagian dinding Penyakit ingatan yang ketiga yaitu amnesia disusitif Amnesia jenis ini merupakan penderita tidak mampu mengingat berbagi informasi penting Berikut ini adalah penyakit keempat yang diderita pada ingatan Yaitu amnesia retrograde Amnesia retrograde ini ditujukan yang kesulitan untuk memperoleh kembali ingatan di masa lalu Dan amnesia ini bisa jadi dikarenakan kurangnya nutrisi dalam tubuh Atau adanya kerusakan pada otaknya Berikutnya adalah penyakit yang kelima dari peningatan Yaitu blackout amnesia Blackout amnesia ini adalah amnesia yang disebabkan karena terlalu banyaknya mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan Penyakit terakhir pada ingatan yaitu adalah Translip global amnesia Amnesia ini mengalami hilang ingatan pada kejadian tertentu pada secara total Amnesia ini biasanya diakibatkan oleh cendera kepala yang terlalu sering melakukan aktivitas berat Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yaitu Ingatan adalah sesuatu hal yang penting pada diri kita sendiri Dan ingatan merupakan tempat menyimpan kenangan-kenangan yang indah dan berharga Sekian dari saya Maafkan jika ada kesalahan kata dan penulisan Saya Alfredo Rizky Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih